Assalamualaikum, salam sehat bro Saat kalian melihat video ini, saya membuat rangkaian seperti ini Ini salah bro, jadi ini saya contohkan saja bahwa saya juga kadang salah gambarnya Ini juga ketahuannya pada saat sudah ada yang mempraktekan, tidak bekerja, akhirnya saya periksa Itu kelemahannya bila kita meriksa diri sendiri, jadi tidak sadar kesalahannya Jadi kesalahan rangkaian ini, kalian perhatikan, sederhana, sebetulnya ini tidak nyambung Jadi ini tidak digunakan Jadi ini feedback dari relay ke sini Jadi yang benar ini Dan ini ground Langsung masuk ke klakson Paham ya bro, kesalahannya Dan saya mohon maaf Bila terjadi kesalahan seperti ini, yang pasti tidak ada unsur kesengajaan Oke, kalian dapat menikmati video selanjutnya Assalamualaikum, salam sehat bro Ada permintaan untuk membuat rangkaian klakson putus-putus Sebetulnya ini sudah banyak yang jual dan murah Tapi kemungkinan besar karena ongkos kirimnya mahal Jadi minta dibuatkan Oke, ini sepertinya sudah selesai Tinggal saya coba Jadi saya menggunakan relay 12V Karena tegangan kendaraan 12V Kemudian 4 buah resistor 1 buah kapasitor 2 buah transistor NPN Dan 1 buah dioda Nanti akan saya tunjukkan lengkapnya Akan saya contohkan dahulu Oke, saya pasang negatifnya Ini negatifnya negatif jatuh digabung Karena klakson ini 4,5 sampai 5 ampere Jadi keadilan harus menggunakan kabel yang bagus Oke, ini negatif aki Ini positif aki Saya coba dahulu inputnya Kalian dengarkan Seperti ini bunyinya Saya coba ke klakson Mantap bukan? Saya coba lagi Jadi ini saklar Dari motor kalian Oke, bagaimana rangkaiannya? Oke, saya gambar saja Namanya klakson Klakson Putus-putus Ini klaksonnya tadi Saya cek antara 4,5 ampere Sampai 5 ampere Oke, sudah saya periksa Ini tidak ada yang salah Jadi ini klakson aslinya Ini positif Ini negatif Kalian lepas Kalian pindahkan ke sini Ini positif Ini negatif Kemudian kapasitor positifnya Jangan sampai terbalik Positif di basis Ini 10 micro 16 volt Ingat speednya tergantung Kalian menggunakan kapasitor ini Dan potensiometer ini Potensiometernya yang digabung Yang di kolektor relay Penyulerannya tidak saya tunjukkan Kalian lihat saja Ini sudah saya pikirkan Mudah tidak ada jumper Jadi ini transistor Transistor Ini relay Eh sorry Ini resistor dan dioda Ini resistor 330 nya Ini yang 1 kilo Ini kapasitor yang 10 micro nya Kalian lihat Yang digabung Potensiometernya yang Ke kolektor Relay Jadi sudah sesuai gambar Ingat bro Komponennya jangan ada yang dirubah Transistor lah yang penting NPN apa saja Yang bisa dirubah Untuk mengatur speed Hanya kapasitor ini Dan potensiometer Oke Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton